Jubir PA212 menyodorkan dua pilihan kepada Amin Rais Makin panas nih, Wakil Sekjen Persaudaraan Alumni PA212 Novel Bamukmin Meminta kepada politiku senior Amin Rais Menyampaikan secara jujur fakta insiden penembakan 16 kar front pemila Islam Atau FPI di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek 7 Desember 2020 dini hari Novel menyebut, pernyataan Amin Rais bahwa tidak ada keterlibatan TNI Polri secara kelembagaan dalam kasus itu merupakan sebuah kebohongan Ditambah lagi, Amin berstatus sebagai inisiator tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP3 Laskar FPI Sehingga menurut Novel, pernyataan tokoh gerakan reformasi 1998 itu bermakna penting Novel menyodorkan dua pilihan kepada tokoh berusia 77 tahun itu Amin Rais segera berikan klarifikasi kembali untuk meluruskan kejadian yang sebenarnya Atau TP3 dibubarkan saja Tegas Novel kepada JPNN pada Sabtu 24 Juli pagi Novel pun menduga, Amin telah mendukung tindakan berbohong komunisme yang telah mengorbankan nyawa 16 kar FPI Hanya komunis yang merelakan nyawa dan tidak ada harganya demi kepentingan politik Tegas Novel Amin Rais sempat menyatakan bahwa secara kelembagaan Polri dan TNI tidak terlibat dalam peristiwa penembakan Laskar FPI Di tol Jakarta jikambek kilometer 50 Amin menyampaikan kalimatnya itu saat peluncuran buku putih tentang peristiwa kematian Laskar FPI Setelah membaca dengan baik, secara kelembagaan ini penting Polri dan TNI sama sekali tidak terlibat dalam skenario dalam implementasi pelanggaran HAM berat itu Kata Amin Rais dalam peluncuran buku yang dilakukan secara virtual Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa baik polisi, bin maupun TNI sama sekali tidak terlibat dalam skenario pembunuhan itu Sehingga tidak ada pelanggaran HAM sama sekali di sana Seperti yang selama ini kadron tuduhkan Jadi teman-teman TNI dari tiga angkatan dan teman-teman Polri Anda memang tidak terlibat baik skenario apalagi pelaksanaan Jadi kita bangga, Alhamdulillah tulang punggung keamanan bangsa yang namanya Polri dan tulang punggung pertahanan yang namanya TNI itu tidak terlibat sama sekali dalam pelanggaran HAM Ujar Amin Rais Lantas antara Amin Rais dan Risik itu siapa yang paling layak dipercaya? Berdasarkan prosedur yang dilakukan dalam penarikan kesimpulan sih Amin Rais Kenapa? Karena ada metode ilmiah yang dia pakai di sana Artinya pengumpulan informasi itu dilakukan secara sistematis Mulai dari membentuk tim investigasi Melakukan wawancara ke sumber informasi primar dan sekunder Menarik kesimpulan dan menyampaikannya ke publik Sedangkan Risik hanya bermodalkan prasangka doang Kalau kejadian di kilometer 50 itu adalah pelanggaran HAM berat Dan sampai sekarang ia tetap ngotot dengan pandangannya itu Karena beda pandangan itulah ia akhirnya tidak respek lagi sama Amin Serta mengatakan mantan ketua PAN itu sangat belunder dan kontraproduktif Pentolan PA212 yang lain Novel Bamukmin pun punya sikap yang sama dengan Risik Bahkan ia meminta Amin Rais agar melakukan klarifikasi Menarik lagi ucapannya tersebut Karena menurutnya ucapan pendiri parate umat itu adalah bohong Tanpa tedeng aling-aling Novel pun mensomasi Amin Rais untuk menentukan pilihan Segera melakukan klarifikasi atau bubarkan TP3 Dan tanpa ragu-ragu ia juga menduding tindakan yang diambil oleh Amin Rais itu berbau komunis Yang telah mengorbankan namnya Walaskar FPI Bagaimana menurut Anda? Telak Tidak membantah dukan ini Bahkan JK sempat meminta agar pemerintah membuka dialog dengan Risik Padahal jelas-jelas Risik ini kan kerjaannya melawan pemerintah Presiden Jokowi Juga tidak mengakui Jokowi sebagai presiden Oleh JK, Risik malah disebut sebagai pemimpin karismatik Lalu disebut juga sebagai orang yang taat hukum Seakan menabuh genderang perang dengan Presiden Jokowi Apalagi publik tahu betapa dekatnya JK dengan Andis Baswedan Anis tahu sendiri kan? Bagaimana sikap Anis terhadap Presiden Jokowi Sudah sangat terang-benderang posisi JK ini Jadi ketika JK yang lama tak terdengar suaranya Kemudian tiba-tiba muncul Sudah bisa ditebak ke arah mana omongannya Dalam tulisan sebelumnya Sudah saya paparkan beberapa saran JK kepada pemerintahan Presiden Jokowi Ada tiga hal Yakni soal peran aparat TNI dan Polri yang dianggap berlebihan Sehingga peran bupati atau camat atau lurah tidak tampak Organisasi penanganan COVID yang menurut JK rumit koordinasinya Dan JK mengusulkan lockdown selama 6 bulan Dengan corot semua masyarakat tidak mampu diberikan subsidi minimal 1 juta rupiah per bulan Atau berkepala keluarga JK pun membandingkan organisasi penanganan COVID Dengan pengalamannya sendiri menangani tsunami Aceh dulu Lengkapnya di tulisan saya sebelumnya Seperti yang saya tulis di sana Bahwa saran JK bukannya bikin kondisi lebih bagus Tapi tampak seperti mau menjerumuskan pemerintah Bahkan bisa juga bikin bangkrut negara ini Saran JK juga berpotensi membenturkan masyarakat dengan pemerintah Terutama soal lockdown Bagaimana dengan masyarakat yang tidak masuk sebagai warga miskin Atau mereka yang kehilangan pekerjaan selama pandemi Apakah mereka ini tidak boleh dibantu oleh pemerintah Padahal lockdown versi JK akan dilakukan selama 6 bulan Gak kebayang bagaimana kekacauan yang bisa terjadi gara-gara lockdown ini Akhirnya Presiden Jokowi menjawab saran JK ini Walaupun sebenarnya Presiden Jokowi tidak perlu memberi perhatian khusus pada JK Tapi kalau tidak dijawab ada satu gerombolan orang yang bakal memanfaatkan Saran-saran JK buat menyerang Jokowi Makin bikin kacau situasi selama pandemi ini Padahal di luar sana juga masih banyak beredar hoax Yang bikin takut warga masyarakat ikut vaksin kan Apa kata Presiden Jokowi? Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Dalam acara pemberian bantuan Presiden atau BANPRES Produktif Usaha Mikro pada hari Jumat 30 Juli lalu Kemarin yang namanya PPKM darurat itu kan namanya semi-lockdown Itu masih semi saja Saya sudah masuk ke kampung, ke daerah Semuanya menjerit untuk dibuka Ujar Presiden Jokowi Pemerintah, kata Presiden Jokowi Terpaksa menerapkan PPKM darurat Untuk menekan lonjakan kasus virus corona Lonjakan itu terjadi akibat penyebaran varian Delta yang begitu cepat Kebijakan tersebut diambil agar pemerintah bisa mengatasi krisis kesehatan Tetapi juga tak melupakan sisi ekonomi Kalau lockdown bisa kita bayang Dan belum bisa menjamin juga dengan lockdown itu masalah atau pandemi COVID selesai Lanjut Presiden Jokowi Presiden Jokowi menyebut bahwa belum ada termasuk WHO Yang bisa memastikan kapan pandemi akan berakhir Sehingga sekali lagi selalu Yang kita jalankan adalah sisi kesehatannya bisa kita tangani Tapi sisi ekonominya pelan-pelan juga harus dijalankan Tidak bisa tutup Tegas Presiden Jokowi Karena itu pemerintah tidak mau mengambil keputusan lockdown Yang artinya harus menutup total semua kegiatan masyarakat Termasuk kegiatan ekonomi Seperti negara lain lockdown itu artinya tutup total Tukas Jokowi Oleh sebab itu Presiden Jokowi menghimbau agar para pengusaha skala mikro Terus bersemangat menjalankan usahanya Walaupun ada penurunan omset yang sangat besar Presiden Jokowi berharap para pengusaha bisa bertahan Sebab Presiden Jokowi merasa optimis bahwa kita merujuk vaksinisasi 70% pada akhir tahun ini Sisi kesehatan dan ekonomi akan pulih kembali ketika sudah terbentuk kekebalan kelompok Atau herd humanity Nah kan artinya dalam mengambil kebijakan Presiden Jokowi jauh lebih paham dengan kondisi masyarakat ketimbang JK Presiden Jokowi juga menunjukkan bahwa pemikirannya jauh lebih logis ketimbang JK Bahwa dengan lockdown tidak berarti masalah pasti selesai Karena tidak ada yang tahu sampai kapan pandemi ini akan berlangsung Jadi bagaimana bisa JK memastikan bahwa jika lockdown diberlakukan selama 6 bulan Maka semua masalah akan selesai Di sini Presiden Jokowi menohok balik JK Sekaligus menunjukkan bahwa kemampuan Presiden Jokowi mengurus negara ini jauh lebih baik ketimbang JK Lagian masa JK membandingkan soal pandemi COVID dengan bencana tsunami sih Beda jauh skalanya Presiden Jokowi sudah menangani berbagai macam bencana alam di Indonesia Termasuk gempa dan tsunami Dikira nggak tahu bedanya dengan menangani pandemi Tidak ada Presiden sebelum Jokowi yang pernah menangani pandemi berskala global macam COVID ini Sementara kondisi ekonomi Indonesia walaupun melambat namun masih stabil Negara berubaya keras membantu semua warga masyarakat Dan masyarakat juga bergotong royong untuk saling membantu Lalu JK tiba-tiba beras suara soal lockdown Seakan dia yang paling tahu caranya menangani